Tinggal di daerah pesisir membuat masyarakat di pulau Pura, hidupnya bergantung pada alam. Ini salah satu ikan yang kita dapatkan dari tubuh, namanya kalau di sini ikan kulit vaksin. Dari pinggir-pinggiran sungai, kita pukul-pukul seperti ini, supaya ikannya kegiring masuk ke dalam perangkat yang sudah kita buat. Ini posisi kita berdiri harus agak lebih jauh dari pohon, karena kalau misalnya lagi diasapin, takutnya lebah-lebahnya menyerang orang-orang yang ada di sekitar. Ini adalah pembuka petualangan saya kali ini. Tinggal di daerah pesisir membuat masyarakat di pulau Pura, ini hidupnya bergantung pada alam. Nah seperti hari ini saya sama bapak mau menangkap hasil laut, tapi dengan teknik yang tentunya masih sangat tradisional. Tetapi ikuti jejak saya, jejak petualangan. Nah ini sekarang kita sudah sampai di lokasi untuk kita ambil tubuh, jadi masyarakat di sini memang masih menggunakan teknik tubuh sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk menangkap ikan sekaligus langsung banyak. Jadi di sini lokasinya, dan kalau saya lihat sepertinya dalam. Ini lebih dari 5 meter. Bubu di pulau Pura memiliki ukuran yang cukup besar, sekitar 2 x 1,5 meter. Dengan ukuran sebesar ini, bubu ditenggelamkan hingga kedalaman 20 meter lebih. Dibutuhkan tenaga ekstra untuk mengangkat bubu sebesar ini. Terlebih, ada tambahan beberapa ikan yang sudah terperangkap di dalamnya. Ini salah satu ikan yang kita dapatkan dari bubu, namanya kalau di sini ikan kulit pasir. Kenapa disebutnya kulit pasir? Karena dia punya warna seperti pasir begitu ya Pak ya. Dan juga ketika saya pegang bagian kulitnya, kasar seperti pasir. Ikan kulit pasir ini merupakan surgeon fish. Ikan ini memiliki sistem pertahanan seperti pisau bedah di sekitar ekornya. Ini selain tadi ikan kulit pasir, kita juga dapat ikan peti kalau bahasa di sini. Tapi biasa kita kenal juga sebagai box fish. Jadi memang dia punya badan, bentuknya kotak. Dan baru pertama kali saya pegang ikan, rasanya keras. Jadi benar-benar seperti kotak. Box fish memiliki bentuk unik, sehingga ia termasuk perenang lambat. Karena bentuk tubuh yang tidak aerodinamis. Nah ini bukunya setelah sudah dikeluarkan semua ikannya, selanjutnya akan diturunkan lagi dan ditaruh di tempat yang sama. Penentuan lokasi bubu sangatlah penting, sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal. Semoga satu bubu yang barusan saya taruh dan juga bapak, nanti dapat ikan yang banyak setelah seminggu ditaruh. Ini ikan yang tadi kita sudah dapatkan dari bubu. Kita langsung masak. Masaknya sederhana saja, tidak usah pakai bumbu. Kita hanya bakar karena ikannya juga masih fresh ya om ya. Sebenarnya dari dua ikan ini yang paling saya penasaran, sama ikan peti ini yang saya pegang. Nih, ikannya bentuknya kotak. Terus tadi ketika saya pegang, dia keras. Tapi ketika sudah masak, nanti kita kelupas itu lebih mudah ketika dia sudah matang. Jadi di dalamnya juga dagingnya sudah mulai kelihatan, kalau kata om lebih enak dibandingkan ikan kulit pasir. Rasa ikan petinya ini, walaupun tidak pakai bumbu, tidak pakai garam, tapi rasanya enak. Dia punya rasa manis dan juga sedikit gurih, apalagi teksturnya yang mirip seperti ayam. Hari ini saya banyak belajar dari masyarakat pesisir, bagaimana cara untuk menangkap ikan dengan cara yang aman dan juga masih tradisional. Apalagi dimasaknya bersama-sama, dimakannya juga berbarengan. Ditambah lagi bonus, di belakang saya pemandangan yang begitu indahnya. Lengkap sekali, penutup hari ini ya om ya. Tetap ikuti jejak saya, jejak Petbala. Membentang sejauh 750 km, Musi, sungai terpanjang di Pulau Sumatera ini, mempunyai banyak anak sungai. Salah satunya, Sungai Babatan di Kecamatan Pedamaran. Nah, dari ribuan adanya karifan lokal di Indonesia, dan ini salah satunya ada di Desa Pedamaran. Kita mau melakukan menangkap ikan, kalau di sini namanya ngesar, itu masih sangat tradisional. Makanya tetap ikuti jejak saya, jejak Petuala. Ngesar umumnya dilakukan oleh masyarakat pedamaran saat musim kemarau hingga memasuki awal musim penghujan. Jadi yang dimasuk ngesar itu adalah menangkap ikan dengan menggunakan jaring. Cuma tekniknya yang berbeda. Jadi kalau di sini itu jaring yang panjangnya kurang lebih sekitar 15 meter, dibentangkan dari pinggir sungai ke pinggir sungai lagi. Sambil ditarik, sambil dijaring, terus menuju ke kilung. Nah, kilung itu adalah tempat-tempat di mana ikan-ikan nanti akan berkumpul, terjebak, dan nanti akan kita ambil di situ. Sungai Babatan memiliki peran besar bagi masyarakat pedamaran karena hasil ikannya yang melimpah. Bahkan pedamaran menyandang predikat sebagai penghasil ikan terbesar di Sumatera Selatan. Setelah terpasang, jaring kemudian digiring menuju kilung atau perangkap ikan saat pasang surut. Ini tadi saya katakan menggunakan teknik untuk menakuti ikan dengan kayu atau tumur. Jadi, dari pinggir-pinggiran sungai kita pukul-pukul seperti ini supaya ikannya kegiring masuk ke dalam perangkat yang sudah kita buat. Berjalan di atas lumpur, ditambah paparan sinar matahari yang menyengat, tentu sangat menguras tenaga. Namun hal ini tidak membuat para pencari patah semangat. Untuk menyiasati terik matahari, bapak-bapak ini akan berjalan sambil menenggelamkan badannya ke dalam air. Belum sampai kilung sudah dapat ikan ke jaring. Ini ikan apa-apa tadi, Pak? Ikan tembakang. Ini ukurannya memang sebesar-besar ini, Pak? Atau ada yang lebih besar lagi? Lebih besar lagi. Masih ada yang lebih besar lagi? Masih ada yang lebih besar lagi. Namun seringkali, ikan yang tergiring berontak dan meloncat melewati jaring. Meski ada juga yang masih tersangkut pada jaring. Tarik! Wah, loncat! Loncat! Tuh ikannya loncat kalau kelamaan kita tarik jaringnya nanti ikannya bakal kabur lagi tuh kayak tadi. Kalau ikannya sudah digiring masuk melalui kilung, nah ini adalah alat untuk melangkat kilungnya yaitu monde cabe. Saat jaring dalam kilung sudah terangkat, dipastikan ikan tidak akan bisa keluar. Tinggal menggiring ikan hingga ujung kilung. Ini mulai kita giring lagi ikannya, tapi berbeda kalau ini giringnya kita dari dalam jaring, jadinya menggunakan bambu sebagai alat untuk mengoper ikannya menuju ke ujung sini nih. Nanti pada saat ikannya sudah berkumpul semua, nanti kita akan ambil pakai kayu dan juga jaring yang lebih kecil. Ikan yang didapat berbagai jenis, termasuk jenis ikan rawa dan sungai. Hasilnya hampir satu keranjang penuh. Coba bayangin nih katanya, Bapak beratnya hampir 50 kilo ya Pak ya? Ya 50 lah, lebih kurang. Hampir kayak saya Pak, beratnya beda dikit. Setelah sampai di darat, ikan-ikan ini kemudian akan disortir. Ikan yang mempunyai nilai jual akan dipisahkan, sedangkan yang tidak akan dibagi untuk konsumsi pribadi. Gak semua bapak-bapak yang beraktifitas untuk menangkap ikan. Nah, di saat anak sumai surut, ini giliran ibu yang mencari ikannya. Tapi dengan teknik yang berbeda, yaitu melebung. Udah rame banget nih kalau main sama ibu-ibu. Belum dapat ikannya, udah pada teriak-teriak. Bukan persaingan mendapatkan ikan saat melebung, melainkan kebersamaan yang lebih diutamakan. Ini, deket sama. Lampak, lampak. Lampak, lampak. Lampak, lampak. Loncat, loncat, loncat. Loncat lagi. Wah, ikan ini keburu-kabur. Ini lagi kesulitannya selain tadi. Kita harus merambah-rambah kalau udah dapet ikannya, ikannya lompat-lompat jadinya susah. Apalagi kalau rame-rame seperti ini, kebun kabur ikannya. Mau dapet satu ikannya, kabur lagi. Ah, jadi nama tuh, jadi nama tuh. Wah, nama. Jadi jenis ikannya itu apa aja yang ada kita ambil ya, Bu. Cuaca yang tidak menentu saat musim penghujan, membuat kita harus berhenti melakukan melebung. Setelah melebung, tenaga saya banyak terkuras. Perut pun mulai lapar. Sekarang mau masak bekasam ikan. Artinya bekasam itu asem dan juga asin. Asem, asin biasanya enak ya, Bu. Apa lagi, tambah pedas. Tidak, kita injak saya. Tidak, betul. Tambah pedas ya, pakai cabai. Hmm, enak. Ikan seluang adalah bahan inti dari menu makanan kami. Bumbu yang digunakan sederhana. Cabai merah, rawit dan kunyit. Nah, untuk bikin bekasam ikan, kita nggak bisa langsung masak ikannya. Tapi sebelumnya harus ada fermentasi dulu. Ini lucunya, biasanya kalau saya fermentasi itu cuma dikasih garam, kelapa dan juga air jeruk. Supaya lebih cepat fermentasinya. Tapi kalau di sini, ini pakai nasi. Bekasam sudah menjadi menu turun-temurun di pedamaran. Saat hasil tangkapan ikan melimpah, maka akan banyak ikan yang terbuang. Untuk mengurangi hal tersebut, maka ikan akan difermentasi. Agar saat musim kemarau, warga masih dapat tetap menikmati ikan. Nasi yang telah dicampur garam, diakini dapat mempercepat proses fermentasi dan tidak menghancurkan ikan. Proses fermentasi dapat mencapai 2 minggu lamanya. Cukup ditumis sekitar 10 menit, bekasam pun siap dinikmati. Rasanya lemak. Ini rasa asamnya jauh lebih dominan dibandingkan rasa asinnya. Jadi ketika sudah di mulut, digigit, aroma di dalam mulut itu sepertinya semuanya asam. Selain sebagai paru-paru dunia, hutan memberikan banyak manfaat pangan. Kali ini, saya bersama masyarakat Raya Toa akan berburu sarang lebah. Belum sampai lokasi ini saya sama abang lagi mau ngambil bambu dulu. Fungsinya nanti untuk pengasapan. Jadi pada saat nanti kita ngusir lebahnya pakai asap, nah ini adalah medianya pakai bambu. Selain bambu dan akar kak lampe, daun katimpang juga dibutuhkan untuk sarana pengasapan berburu sarang lebah. Sekarang saya sudah dapetin daunnya untuk media pengasapan. Jadi yang dipakai adalah daun katimpang. Kenapa yang digunakan daun ini? Karena asapnya jauh lebih banyak dan juga tidak mudah terbakar. Jadinya nanti asapnya akan semakin awet ya Pak. Kalau di sini nama pohonnya adalah Kaju Ara. Dan ini tingginya 35 meter. Bukan sembarang orang bisa mengambil sarang lebah hutan ini. Kegiatan ini dipercaya masyarakat setempat hanya bisa dilakukan keturunan keluarga yang sudah dibekali mantra tertentu. Nah, ini kita harus agak jauh ya Pak ya. Ini posisi kita berdiri harus agak lebih jauh dari pohon. Karena kalau misalnya lagi diasapin takutnya lebah-lebahnya menyerang orang-orang yang ada di sekitar. Sebaiknya kegiatan mengambil sarang madu ini dilakukan dua orang. Untuk saling membantu sebab para pemanjat tidak menggunakan pengaman sama sekali. Pohon Kajuara menjadi tempat favorit lebah hutan api sedor sata bersarang. Tinggi dan letak pohon yang dekat dengan tumbuhan berbunga menjadi faktornya. Sementara amung digantung, para pemanjat turun menghindari lebah. Cepat atau lamanya lebah pergi tergantung dari arah dan kecepatan angin. Sekarang lagi coba turun karena asapnya sudah dipasang di sana, sudah disangkutin di pohon, jadi menunggu lebah-lebahnya untuk terbang dulu, baru nanti naik ke atas lagi kalau lebah-lebahnya sudah mulai sedikit. Gimana Pak? Ini kita menunggu apa? Tunggu dulu dari terbang dulu. Lebah-lebah yang pergi akan membuat sarang baru tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Untuk membangun sarang sebesar ini, lebah membutuhkan waktu 6 bulan. Bagian pahit inilah yang disebut propolis. Semakin pahit, artinya kualitas madu semakin bagus. Namun bukan ini yang akan kami olah, melainkan sarang semunya. Ini makin lalu lebih nih kayaknya ya Bang ya. Wow, ini madunya sudah ditaruh di plastik. Ini berat banget. Belum lengkap rasanya kalau misalnya kita mau masak tapi enggak ada sumber proteinnya. Nah ini sekarang saya lagi mau cari kepiting sungai. Namanya bukang. Nah ini kita harus cari spot yang memang benar-benar banyak batu-batuan. Biasanya dia ngumpetnya di balik batu. Meski tergolong binatang nokturnal, tidak sulit untuk mendapatkan bukang. Karena krustasea yang satu ini tinggal di air dangkal dan mudah dipancing dengan umpan. Bukang. Tuh lihat ukurannya memang kecil-kecil begini ya Bang ya? Enggak, beda-beda. Ada yang lebih besar lagi. Oh ini kecil berarti yang kita dapet. Bang coba ambil Bang. Saya belum berani. Nanti coba saya pegang. Ini dia bentuknya kalau saya lihat perbedaannya dengan kepiting laut sangat jauh beda. Karena kalau kepiting laut itu warnanya merah dan juga ukurannya lebih besar. Jadi kalau ini, ini dia kayaknya warnanya coklat. Mungkin lebih ke hitam ya Bang ya. Tapi di sininya di bagian tangannya, bagian capit dia ada sedikit warna merah muda. Tuh kelihatan. Wah, udah mulai banjir. Kependekan itunya. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh masyarakat Rea Toa ketika masuk ke hutan. Sehingga mereka sudah membawa persiapan bumbu dari rumah. Ini makanannya sudah matang. Kalau dilihat dari prosesnya, ini cukup sederhana karena memang masakan ini yang dimasak sama masyarakat seolah lagi di dalam hutan. Protein dari kombinasi bukang, masula, madu beserta lavanya baik untuk metabolisme otot dalam tubuh. Sehingga bisa mengembalikan energi untuk kembali beraktifitas. Sama dengan kelihatannya. Ini rasanya enak banget, gurih. Terus ada tunas masula yang tadi sudah diambil. Ini saya pikir rasanya akan sedikit pahit. Ternyata nggak sama sekali. Ini kalau dimakan empuk dan juga manis rasanya. Tidak jauh dari ibu kota negara, tersimpan kekayaan laut yang biasa dicari masyarakat Kepulauan Seribu. Nah, di Kepulauan Seribu nggak cuma dimanfaatin sama masyarakat ketika pasang surut air laut untuk mencari ikan. Kita mau mencari apa hari ini? Udang ronggeng. Udang ronggeng. Tetap ikuti jejak saya. Jajak atur alam. Berarti mulai di sini aja ya. Kasih kumpernya di sini berarti? Iya. Kalau mencari udang jenis lain, kita biasanya pakai jaring. Tapi kalau di sini untuk mencari udang ronggeng, ada alat khusus namanya disebutnya? Pengko jepret. Disebutnya di sini pengko jepret. Ini sederhana, bisa kita bentuk dari bambu seperti ini atau dari kayu juga bisa yang dibentuk kecil. Sebenarnya sistemnya sama seperti jerat. Nanti ketika udah dikasih umpan di sini, udangnya mendekat, dia makan, terus akan kejerat, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Nah, di situlah akan kita tarik. Udang ronggeng atau banyak yang menyebutnya udang gola merupakan crustacea dari Ordos Tomatopoda. Udang ronggeng atau banyak yang menyebutnya udang gola merupakan crustacea dari Ordos Tomatopoda. Sehingga banyak yang memburunya untuk dikonsumsi. Udang ronggeng atau banyak yang menyebutnya udang gola merupakan crustacea dari Ordos Tomatopoda. Udang rasanya untuk dapet 1 dan 6 tahunnya. Mana coba, tarik lantuan, ya. Nah, tarik lagi nggak ke bawah? Nggak, cuma sedikit dong. Sedikit ya. Wow, 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 wow. Wow, hahaha, dapat lagi. Wow, tuh, lihat ya. Jadi ini warnanya agak sedikit berbeda sama yang tadi kita tangkap Tadi agak putih dari cangkang luarnya Kalau ini agak sedikit merah Iya ini yang lagi bertelur Oh berarti ini betina Oh kalau lagi bertelur dia dari luar cangkangnya pun kelihatan agak kemerahan seperti ini Tapi yang bikin berbeda udang rongeng dengan udang lain sebenarnya Ini di bagian depan ya Di bagian capitnya Ini sering kali juga ini disebut dengan udang mantis Karena dia mirip seperti belalang sembah Jadinya capitnya begitu Waktu terbaik untuk mencari udang rongeng adalah saat air sedang surut Selain lebih mudah untuk menemukan lubang persembunyiannya Si udang mantis juga lebih sulit untuk bergerak Duh Dia yang lakukan perlawanan Jadi dia narik lagi ke bawah Akhirnya dapat juga Jadi ketika kita tadi sudah menemukan lubangnya Terus kita taruh pengkonya Itu kita menunggu dulu beberapa saat sampai udangnya makan umpan yang kita kasih Seperti ini udangnya kita dapetin lagi Ukurannya hampir-hampir sama ya Nih seperti ini Udah pada dapet belum? Udah ya? Tuh kan semuanya udah pada dapet Yang tadi saya katakan Kalau disini memang masih banyak udang rongeng Tapi untuk mencarinya butuh ketelitian Untuk cari lubangnya Dan nunggu udangnya sampai makan umpannya itu butuh kesabaran juga Nah habis ini saya sama teman-teman semua Mau langsung masak udangnya dengan olahan yang sederhana Makan itu Tapi ikuti jejak saya Jejak betul Enaknya dimasak apa? Kita apa? Kita bakar? Kita bakar enaknya ya? Ayo mari Bakar Membakar udang rongeng tidak boleh terlalu lama Supaya dagingnya masih tetap segar saat disantap Ayo makan Wah walaupun ini penampilannya kurang menarik Tapi aromanya ini mengunggah selera sekali Ini teman-teman udah nyobain aja Udah mateng dalamnya Semua Udah tinggal makan Kayaknya enak Hmm Walaupun ini namanya udang Tapi ketika kita makan rasanya dan juga teksturnya Lebih mirip seperti kepiting dan juga lobster Manis, gurih, apalagi Ini pertama kalinya saya nyobain udang rongeng Bener-bener enak Dan kalau kita mau ngambil Itu harus dilihat dari ukurannya Mulai dari sedang sampai besar Yang kecil gak boleh diambil Ikuti jejak saya Jejak betul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!